Salam sehat semuanya, saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapur. Dari kasus Dr. Terawan, hal menarik yang saya perhatikan adalah bahwa Dr. Terawan sendiri tidak memberi perlawanan atau pembelaan diri yang nggak terima justru orang lain, pasien-pasien Dr. Terawan. Mereka berhutang nyawa sama Dr. Terawan dari testimoni mereka. Bukan cuma satu dua orang, tapi yang saya dengar banyak sekali, yang begitu. DPR RI Komisi 9 kompak sekali bersatu membela Dr. Terawan. Ada statement yang berkesan dari Pak Rahmat Handoyo, mari kita dengarkan. Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu. Bubarkan ide. Itu bukan dari saya. Bukan dari Rahmat Handoyo, bukan. Tapi segala lagi nanti intropeksi dari ketum dan teman-teman yang lainnya. Itu suara rakyat. Suara trading topik. Kaget, Masya Allah. Itu suara netizen. Begitu menggelurak. Bubarkan ide. Saya kaget. Ada apa kok sama sebegininya? Saya mencinta ide. Saya keluarga ide dan menjadi sedemian dekat dengan ide ya. Nah akhirnya data, fakta, isu nasional, isu kekinian itu bukan membenturkan rakyat dengan dokter. Tidak. Rakyat butuh dokter. Tapi rakyat berbenturan dengan ide, organisasinya. Akhirnya beberapa hari saya mencari apa, ada masalah apa. Akhirnya saya membuka data-data terkait dengan apa itu ide, isinya apa, kepenangannya seperti apa. Kenapa Pak Ketum menyampingkan seperti itu, trading topik seperti itu? Karena rakyat, ini sekali lagi bukan saya. Rakyat menganggap ada ketidakadilan. Ya, betul sekali. Ada ketidakadilan. Ada banyak ketidakadilan di dunia kedokteran Indonesia. Topik inilah yang akan saya bahas di video kali ini. Sebelumnya bagi Anda yang baru di channel ini, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Pertama, saya akan bahas ketidakadilan yang diterima oleh dokter Terawan. Siapa yang sebenarnya komplain tentang dokter Terawan? Ini penting sekali. Apakah itu ide, atau pengurus ide, Atau seseorang yang tidak ada hubungannya dengan ide. Kalau yang komplain ide, atau dokter pengurus ide, Dan sidang dilakukan oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Yang adalah bagian dari ide, Saya rasa sidang ini tidak akan bisa berjalan dengan objektif. Jadi, objektifitasnya perlu dipertanyakan. Ada konflik of interest, konflik kepentingan. Misalnya, kalau jaksa penuntut umum dan hakim tidak independen dan punya kepentingan yang sama, Orang yang dituntut tidak akan diperlakukan dengan adil. Itu nomor satu tentang dokter Terawan. Nomor dua, tentang bukti klinis DSA. Yang diminta oleh IDI adalah uji pembanding. Perlu Anda semua ketahui bahwa randomized control trials, atau RCT, Atau uji pembanding itu banyak macamnya. Yang tertinggi adalah double-blinded randomized control trial, atau double-blinded RCT. Pasien dan data kolektor tidak tahu treatment apa yang diterima oleh pasien. Blinded. Ini bisa dilakukan untuk uji coba obat. Tapi sulit sekali untuk dilakukan untuk uji coba atau research dengan menggunakan sesuatu yang invasif. Jadi melakukan double-blinded RCT untuk tindakan invasif, Seperti DSA plus heparin flushing, Sepertinya melanggar etika. Karena ada resiko yang signifikan seperti pendarahan atau stroke. Jadi mungkin non-blinded RCT, Pembandingnya tidak usah di DSA dan diberi heparin flushing. Jadi semua subjek, Baik itu yang mendapatkan DSA dan heparin flushing, Maupun yang adalah sebagai pembanding, Mereka tahu apa yang mereka terima. Jadi akan ada unsur bias. But this may be the best they can do. Bagaimana dengan membandingkan before and after intervention? Jadi sebelum tindakan pasien bagaimana, Setelah tindakan pasien bagaimana, Terus di follow up selama beberapa tahun. Dan menggunakan parameter yang objektif untuk membuktikan efikasi sebuah tindakan. Tapi ada kemungkinan walaupun tidak dilakukan treatment pun, Akan juga membaik. Jadi mungkin natural history-nya, Ya seperti itu. Pasien akan membaik dengan sendirinya. Jadi studi before and after, Kesimpulannya tidak terlalu kuat. Dari testimoni yang saya dengar, Dampak dari treatment dokter Terawan ini sangat luar biasa. Jadi sayang sekali kalau data ini tidak diolah dengan baik. Kalau apa yang dilakukan oleh ID terhadap dokter Terawan ini, Dilakukan dengan spirit untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan, Saya mendukung. Lanjutkan dengan adil. Tapi jangan sampai mekanisme yang ada di ID, Cuma digunakan sebagai alat konspirasi Untuk mematikan karir dokter Terawan. Ya ini yang saya khawatirkan. Yang tadi itu tentang dokter Terawan. Tapi berikutnya, Yang akan saya bahas adalah ketidakadilan yang terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Yang adalah diskriminasi. Kita semua sudah tahu, Diskriminasi ada di mana-mana. Siapa yang didiskriminasi? Kaum minoritas dan orang miskin. Ini bukan rahasia lagi. Semua orang sudah tahu. Bahkan hal ini dilakukan secara terang-terangan. Pertanyaan saya adalah, Apakah ada upaya dari ID Untuk mengeradikasi tindakan diskriminatif seperti ini? Mau masuk fakultas kedokteran atau program pendidikan dokter spesialis tidaklah gampang bagi mereka yang berasal dari kaum minoritas. Atau mereka yang tidak berduit. Orang miskin susah masuk fakultas kedokteran karena biaya uang masuk yang sangat tinggi. Walaupun mereka pintar. Masuk pendidikan spesialis juga begitu. Itu perlu ratusan juta. Saya agak ragu. Terus teman saya lulusan kedokteran luar negeri juga mau balik ke Indonesia permisi sama dokter senior dia diberi tiga pertanyaan pertama. Pertanyaan ini adalah, Apa agamamu? Apa sukumu? Dan orang tuamu siapa? Wow. Ini sangat memalukan karena pertanyaan ini keluar dari mulut seorang dokter yang seharusnya punya wawasan yang lebih luas. Jadi kesannya Indonesia tidak terbuka terhadap dokter lulusan luar negeri. Dan kesan diskriminatif ini masih kuat sekali. Tahun 2003 itu juga sebelum saya lulus, Pemerintah Singapura merekrut dokter-dokter lulusan Australia untuk bekerja di Singapura. Saya daftar dan langsung dalam waktu sebulan dua bulan saya langsung dikasih izin praktek. Saya dikasih kerjaan. Very straightforward. Tidak berbelit-belit. Jadi walaupun saya bukan orang Singapura, bukan warga negara Singapura, Saya diperlakukan dengan fair. Tidak ada diskriminasi. Saya tidak pernah ditanya tentang agama, suku, orang tuamu siapa. Saya tidak pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Terus masuk pendidikan dokter spesialis juga lancar. Bahkan saya jadi spesialis di Singapura pada usia yang sangat muda. Sampai diberi juga biasiswa oleh Pemerintah Singapura untuk belajar bedah tulang belakang di Australia. Dan semuanya, semua biaya itu ditanggung oleh Pemerintah Singapura. Biayanya juga tidak murah. Padahal saya adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, bukan warga negara Singapura. Kalau saya balik ke Indonesia tahun 2003, Saya berpikir, apakah saya akan diperlakukan seperti ini? Jadi spesialis pun kemungkinan susah, Karena saya dari kolongan minoritas. Sekarang saya praktek di rumah sakit swasta di Singapura, Di Mount Elizabeth Hospital. Rumah sakit yang terkenal bagi orang Indonesia. 70 persen pasien saya adalah orang Indonesia. Dan staff saya semua orang Indonesia. Jadi dokternya orang Indonesia, Pasiennya orang Indonesia, Staffnya orang Indonesia. Tapi anehnya, Kami semua berada di Singapura. Ironis ya. Salah satu perbedaan yang mencolok Antara dunia kedokteran di Singapura dan di Indonesia adalah Yang satu pakai meritokrasi. Yang mampu diberi kesempatan. Tapi yang satu lagi, Sedang melasarikan praktek diskriminasi. Sudah nggak jamannya untuk mendiskriminasi seseorang. Hasilnya tentu berbeda. Tetapi, This is all up to you. Saya cinta Indonesia, Dan saya ingin Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga di bidang kedokteran. Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan standar pelayanan kesehatan, Supaya pasien Indonesia tidak lagi lari ke luar negeri untuk berobat. Rumah sakit yang bagus, Peralatan yang canggih saja, Tidak cukup. Yang diperlukan adalah pemimpin-pemimpin di dunia kedokteran Indonesia, Yang punya wawasan yang luas. Mindset yang terbuka. Open-minded. Kalau mindsetnya, Atau cara berpikirnya nggak berubah. Ya semua rencana yang bagus ini akan sia-sia, Dan tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan, Dan berguna bagi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!